Komisi 11 DPR RI membahas asumsi makro dalam RAPBN 2017 bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. RAPA tersebut menyepakati beberapa asumsi makro dalam RAPBN 2017, salah satunya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen. Sejumlah asumsi makro dalam RAPBN 2017 yang disepakati adalah pertumbuhan ekonomi 5,1 persen, yang sebelumnya diusulkan 5,3 persen. Inflasi 4 persen, nilai tukar Rupiah Rp13.300 per dolar AS, suku bunga surat pembendaraan negara 3 bulan adalah 5,3 persen. Sebelumnya sempat terjadi perdebatan soal asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut. Ini diawali dengan pernyataan dari Ketua Komisi 11 DPR, Mesjes Markus Mekeng, soal hasil rapat internal komisi, di mana kesepakatan tentang asumsi pertumbuhan ekonomi adalah 5,05 hingga 5,2 persen.